Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bangka dalam video pembelajaran dari Bimbingan Belajar The Net Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita Kali ini masih tentang matematika Di kelas 6, kebetulan ada request juga Bahwa kita diminta untuk menjelaskan tentang Mengurutkan pecahan Sebenarnya kita sudah pernah membahas Mengurutkan pecahan ini Lihat aja di video-video di channel ini Yang sebelum-sebelumnya Tapi untuk lebih lanjut Simak aja video berikut ini Oke, mari kita lanjutkan Pembahasan kita tentang mengurutkan bilangan pecahan Mengurutkan bilangan pecahan Oke, di video-video pembelajaran sebelumnya Kita pernah membahas tentang mengurutkan bilangan pecahan ini Dengan dua cara Tapi waktu itu yang kita gunakan pecahan itu pecahan sederhana Pecahan yang biasa Tapi kalau pecahan campuran itu yang kita akan bahas di video kali ini Ada beberapa cara untuk mengurutkan bilangan pecahan Yang pertama kita bisa menggunakan gambar Yang kedua kita bisa menggunakan cara perkalian Sebenarnya cara Kalau untuk bilangan pecahan campuran Caranya bisa dua ini Bisa dua ini juga Tapi umumnya sih Kalau untuk menggambar ini agak butuh waktu lama Jadi biasanya dengan cara perkalian Tapi ada yang harus kita lakukan dulu ya Jadi kita ubah dulu pecahan biasa Menjadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa Lalu kemudian kita gunakan cara perkalian ini Jadi sebenarnya yang dipakai yang ini juga Hanya saja ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelumnya Jadi jangan Kalau bisa langsung kita gunakan cara perkalian Nanti bisa kita mendapatkan jawaban yang terlalu terburu-buru Jadi kita mungkin saja membuat kesalahan Contoh kalau yang gambar ini misalnya Setengah Dan 3 per 8 itu banyak mana Atau lebih besar mana Nanti kalau kita mengurutkan itu biasanya Kita tahu dulu mana yang lebih besar Mana yang lebih kecil Jadi kita posisinya tahu Mana yang ada di kiri atau yang ada di kanan Nah itu maksudnya mengurutkan ya Jadi misalnya antara 4 dan 6 Itu mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil Nanti dalam dari sebilangan Kita tahu Oh 4 itu lebih kecil Jadi letaknya ada di kiri 6 ini ada di kanan Jadi sesuai ada 4 Dan kemudian ada 6 ya Walaupun sebenarnya ada angka 5 Tapi 5 kan tidak termasuk dalam soal di sini Kalau misalnya nanti ada lagi angka 9 Nah 9 itu apakah letaknya di sini atau di sini Kita harus tahu dulu posisinya Apakah dia lebih besar dari 6 Apakah dia lebih kecil dari 6 Apakah dia lebih besar dari 4 Atau lebih kecil dari 4 Kalau memang bilangan yang kita maksudkan adanya Lebih kecil dari 4 Ya berarti di sini Misalnya gue yang 3 Kalau misalnya dia lebih kecil dari 6 Tapi lebih besar dari 4 Ya berarti di sini Misalnya angka 5 Kalau misalnya angka 9 Berarti dia lebih besar dari 4 Lebih besar dari 6 Ya berarti letaknya di sini Kita bisa menduga juga Jaraknya misalnya 4 5 5 6 7 8 9 Gitu ya Itu mengurutkan ya Mengurutkan Tapi kalau pecahan Kita tidak bisa langsung meletakkan Oh ini 1 Lebih kecil daripada 3 Berarti 1 1 per 2 ada di kiri 3 per 8 ada di kanan Belum tentu Bisa saja tapi belum tentu Kita harus Cari dulu mana yang lebih besar dan yang lebih kecil Dengan cara gambar misalnya Oke dengan cara gambar misalnya begini 1 per 2 kan gambarnya begini Ini yang diarsir 1 dari 2 Kalau 3 per 8 Kita harus bagi lingkaran yang sama Dibagi 8 Ini bagi 4 Ini 8 Arsirlah 3 Oke sekarang kita bisa melihat Ini yang diarsir segini Ini yang diarsir segini Lebih besar mana? Lebih besar ini ternyata Berarti ini ada di kanan 1 per 2 Ini 3 per 8 ada di kiri Nanti dalam garis bilangan pun posisinya seperti ini Salah kalau misalnya kita Ternyata terburu-buru Meletakkan dalam garis bilangan seperti ini Harusnya seperti ini Berdasarkan gambar Berdasarkan perkalian pun sama Berdasarkan perkalian pun sama Misalnya kita kali 1 dengan 8 Ini hasilnya adalah 8 Ini hasilnya adalah 8 2 dengan 3 Hasilnya itu 6 Ini per 16 Ini per 16 Jadi 1 per 2 itu 8 per 16 3 per 8 itu 6 per 16 Kita bisa lihat sekarang 8 sama 6 itu lebih besar mana? Oh lebih besar 8 Berarti ini yang di kanan Yang di kiri Oke sekarang kita akan membahas Ke pembahasan kita yaitu tentang Kalau bagaimana bilangan pecahan itu pecahan campuran Halo saya Jovita Saya seorang guru Halo saya Andres Saya seorang guru Konnichiwa Watashi namewa Barukades Watashi wa Kyosibis Nihao Wajau lani Wajau lani Wajau louser When you are watching our videos You are supporting our students This channel is one of our efforts To make free English and computer education program In our institution Support our channel by subscribing, sharing, and commenting our videos Terima kasih Thank you very much Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you